Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-74 Kepolisian daerah Kalimantatengah menggelar lomba Mampendeng Lewu Isen Mulang dengan tema Pantang Mundur Isen Mulang Kalimantatengah dimana beberapa diantaranya adalah Lomba Lewu Milang atau Peleb Apui Lomba Lewu Losok Parei dan Lewu Lotok Peres Corona Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian Kepolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dedy Prasetyo melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol Henra Romawan di ruang kerjanya mengatakan lomba dalam rangka memperingati hut Bayangkara tersebut bertujuan mengangkat kearepan lokal dari hasil karya masyarakat yang tinggal di pedesaan Lomba yang terdiri dari tiga kategori dan kriteria yaitu Lewu Milang atau Peleb Apui yang artinya desa melawan api kebakaran hutan dan lahan Lomba Lewu Losok Parei yang artinya desa Lumbung Pangan atau Ketahanan Pangan dan Lomba Lewu Tolak Peres Corona yang artinya desa melawan Corona atau COVID-19 Pada hari ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Poda Kalimantan Tengah akan membuat suatu lomba yang disebut desa pantang menyerah Lewu Isen Mulang Lewu Isen Mulang ini kami angkat agar masyarakat desa, kelurahan yang ada di Kalimantan Tengah ini untuk mempunyai tiga kekuatan untuk melawan tiga hal yang menjadi tantangan pada saat ini yaitu tantangan yang selalu menahun dimana imit Kalimantan Tengah sebagai daerah penyumbang asap baik itu di tingkat wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan, bahkan juga internasional yang kedua saat ini Presiden Negara Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo berselta dengan Menteri Pertanian mempunyai konsep agar kita sebagai daerah provinsi penyangga nah disinilah kita mengangkat desa desa dengan konsep Losok Parei atau Kampung Lumbung Pangan ya dalam rangka ketahanan pangan dan yang ketiga yaitu Lewu Tolak Peres Corona ya saat ini kita menghadapi pandemi ya pandemi virus corona yang sedunia kita lakukan Alhamdulillah walaupun kita ini di posisi juga berapa hari ini kita masih meningkat ya ada yang bertambah, ada yang sembuh ya nah ini momentum ini dengan momentum desa Isen Mulang Lewu Isen Mulang ini kita coba lawan ya kita tolak virus corona ini dengan kebiasaan masyarakat dengan new normal di tempat terpisah Ketua Harian Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah sekaligus Rektor Universitas Palangkaraya Andri Elia Embang mengatakan sangat mendukung langkah positif Polda Kalteng dalam menggelar lomba tersebut sebab lomba tersebut sangat mengedukasi masyarakat pedesaan agar mereka lebih mengerti bahayanya jika terjadi kebakaran lahan dan penting menjadi sebuah desa sebagai lumbung pangan serta menjadi desa yang bebas corona dengan cara berpola hidup bersih Dalam rangka Hari Bayangkara ke 74 Republik Indonesia saya mengucapkan selamat kepada Polda Profesi Kalimantan Tengah dan seluruh jejarannya yang telah menginisiasi secara baik dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke 74 khusus wilayah Kalimantan Tengah sedang dan mempersiapkan satu event yang sangat baik untuk menjaga Kalimantan Tengah yaitu ada event lomba dengan tema Mempendeng Lewuk Isen Mulang mendirikan kampung Pantang Mundur di wilayah Kalimantan Tengah event ini sangat baik untuk kita sebagai seluruh elemen masyarakat dalam mendukung kegiatan Polda Kalteng Andri berharap kegiatan lomba ini bisa diikuti banyak desa di Kalimantan Tengah karena dengan lomba tersebut manfaat bagi masyarakat pedesaan juga akan berdampak positif dan menjadi contoh buat desa lainnya dari Palangka Raya Suryawinata Jurnal TV Polda Kalimantan Tengah